Sekarang kita berdiri di depan gedung UPT SKB Dinas Dekora Kota Dain Pasar. Di depan kita ini adalah salah satu murid yang sudah tamat belajar di Paket C. Namanya siapa? Dulu ikut apa di sini? Dulu saya ikut Paket C. Terus tahun berapa masuknya di sini? Saya masuk tahun 2010. Selesai belajarnya tahun berapa? Tahun 2013 kemarin. Ujian nasional. Ujian tahun 5 bulan Juni kemarin. Ini sebenarnya ini kebetulan paling baik nilainya di antara teman-teman. Berapa nilainya kemarin waktu ujian nasional? 45 ya. Kesapa gini kesannya tentang lembaga ini? Apakah program-programnya atau dan sebagainya bagaimana kesan-kesan tentang program-programnya? Kesan tentang program SKB bagus banget. Saya puas, saya seneng kenal, saya tahu SKB. Saya bisa kenal SKB, bisa belajar di SKB. Seneng banget, puas banget. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat di sini. Banyak, dapat orang tua baru, dapat keluarga baru. Karena fun aja di sini. Nah kemudian, apa pesan-pesannya terhadap adik-adik kelasnya ini yang masih sedang belajar sekarang hari ini? Satu hal yang pasti adalah kalian harus bisa menjaga nama baik sekolah. Ini yang pasti. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kalian di luaran, selama kalian masih pakai tekan identitas sekolah, kalian untuk anak SKB. Jadi kalau kalian bersikap diri, muka lembaga SKB, kalian bingung-bingung di sekolah lingkungan sekitar kita. Itu tadi sih, dan yang pasti harus biar-biar. Karena tantangan ke depannya... Makin berat ya? Iya. Globalisasi dan sebagainya. Itu sekali. Kalau tidak disiapkan sekarang, ya... Iya, kita yang akan ketinggalan. Kemudian sekarang kan gini, namanya sudah pendidikan keseraan. Paket-paket ini sekarang sudah keseraan. Disetarakan dengan pilihkan formal. Lalu bagaimana gini, Mpamahnya? Sebaiknya proses belajar mengajar, apakah sekedar-sekedar dan sebagainya? Kalau proses belajar mengajar, Biar kita kan kembali lagi lihat ke kondisi peserta didik. Kita kan peserta didik kan masih banyak yang bekerja. Jadi tidak bisa sekolahnya pagi, ya? Iya. Kalau sekolah... Di kota ya, terutama di kota ya? Iya. Kalau saya sih, lebih seperti sistem sekarang aja. Mungkin sekolah sore. Makanya cocok namanya kejar. Bekerja sambil belajar. Kerja sambil belajar, iya, cocok banget. Kerja dulu, belajar, bahkan. Biar tidak, apa, tidak saling mengganggu. Betul. Belajar, belajar jadi, kerja juga jadi. Iya. Karena itu nggak saling menunggu, Pak. Kalau kita belajar, nggak kerja, mau kenapa, gitu. Iya, kan? Kedepannya ada rencana melanjutkan tidak? Di awal tidak. Di awal tidak. Tapi kemarin dengan tuntutan zaman, saya berubah pikiran. Saya rencana mau ngambil diploma aja dulu sih. Iya, iya. Mungkin saya ambil D1. Rencananya. Iya, iya. Karena tuntutan zaman ternyata tidak hanya siap-siap jualnya, kita mulai minimal D1. Iya. Nah, itu wawancara singkat. Dengan salah satu, peserta didik paket C yang pernah belajar di SKB Kota dan Pasar ini. Mungkin lain kali akan kita wawancarai teman-teman yang lainnya. Karena banyak yang sudah kuliah. Iya. Bahkan angkatan-angkat sebelumnya sudah ada yang S2 sekarang. S2. Ini, ya ini kalau nggak salah angkatan 7 dia. Iya. 7, 8, 9. Ya, sekarang yang kelas 1 sekarang itu angkatan 10. Jadi dia angkat 7 masuk tahun 2010. Tamat selesai belajar 2013. Pas sedang sulit-sulitnya ujian nasional dengan sistem barunya. Iya. Bahkan diulang 2 kali ya, sampai 2 kali ya. Itu tantangan sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Namun masih dapat diselesaikan dengan baik. As tungkara kita semua bisa menyelesaikan dengan baik loh. Ya, terima kasih ya. Semoga sukses. Ya, ya, ya. Itu wawancara kami dengan salah satu murid yang pernah belajar di sini. Nah, sekarang ada kegiatan... Keterampilan dari paket C. Ini ada khusus membuat penyor dekorasi. Dan tar ada kegiatan bahasa Inggris. Petarias pengantin. Memburdir dan menjahit. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di SKB ini. Dan selalu ada saja kegiatan-kegiatan sendiri. Kekosus belajar mengajar, kususus-kusus, dan sebagainya. Sampai jumpa lain kali.